Intro Halo semuanya, disini gue, Buramu Sekarang lagi pengen ngebahas Xenoblade Chronicles Definitive Edition Jadi game ini sebenernya udah keluar lemah banget Dari jaman Nintendo Wii, New 3DS, dan yang sekarang keluar lagi di Switch Jadi buat kalian yang bingung, perlu main lagi gak sih di Switch ini? Yuk kita simak Intro Jadi sebelum kita bahas gamenya, kita trivia kilas balik sejenak tentang secara game ini ya Xenoblade Chronicles termasuk dari Xeno series, yang dibuat oleh bapak Tetsuya Takashi Dia adalah video game director, chairman, COO, presiden, dan juga direktur dari perusahaan Monolith Soft Singkat cerita, sebelum membuat perusahaan ini, beliau sebelumnya bekerja di Square Soft Yang saat ini kita tahu adalah Square Enix Dia juga pernah terlibat pada saat pembuatan game Final Fantasy V, Final Fantasy VI, dan juga Chrono Trigger Dan tentunya debutnya pertama kali diluncurkan yaitu Xenogears di PlayStation 1 Namun terjadi tragedi pada Square Soft Pada saat itu mereka tengah mengerjakan film Hollywood berjudul Final Fantasy The Spirit Within Yang sayangnya membuat perusahaan itu merugi parah Pada tahun 1999, mereka mendapatkan pendanaan dari Namco Sehingga mereka bisa membuat perusahaan ini, yang bernama Monolith Soft Dan melanjutkan karyanya mereka yaitu Xenogears series Dan pada tahun 2007, Nintendo membeli Monolith Soft dari Namco Hingga saat ini, video ini dibuat Xenogears rilis pertama kali di konsol Nintendo Wii tahun 2009 untuk patch Jepang Pas tahun 2011, muncul versi PAL Dan 2012, rilis di Amerika Utara Jadi kalau kalian bingung, kenapa kok bahasa Inggrisnya Xenogears ini agak beda Gak seperti biasanya yaitu Native America Karena pada saat lokalisasi ini, dilakukan di PAL 5 tahun kemudian, sejak rilis perdana Akhirnya keluar versi New 3DS Yang secara serentak dikeluarkan pada tahun 2015 Pada tahun 2015 dan 2016 Sebenarnya juga rilis juga di Nintendo Wii U, di e-shop Namun tentunya dengan kualitas yang sama seperti Nintendo Wii Dan akhirnya 5 tahun kemudian Pada tanggal 29 Mei 2020 Rilislah versi Switch yang kita lagi bahas sekarang ini Kalian pasti juga pengen tau dong Sebenernya Xenogears di versi yang dulu sama sekarang bedanya apa aja sih? Yuk kita lihat bedanya di versi Wii New 3DS Dan Switch Tentunya perbedaan paling signifikan adalah grafis untuk yang Definitive Edition ini Versi New 3DS bisa dibilang versi grafik paling dan great Namun ya keunikannya bisa dimainin secara portable Dan harus dimaklumi itu teknologi tahun 2015 Di Definitive Edition ini juga sebenarnya paling banyak perubahannya Dari UI dan desain menu dibuat lebih bagus dan lebih tajam Untuk versi Switch sendiri sebenarnya ada 2 mode kan Yaitu dock dan portable Resolusi native dari game ini sebenarnya hanya di 720p Namun versi portablenya akan turun di 540p Tapi karena dimensinya kecil seharusnya gak terlalu keliatan sama mata sih Kecuali kalau kalian matinya sensitif banget Jadi gue ini gak pernah main Snowblade Chronicles sebelumnya Main versi Switch ini pas banget buat gue Tapi buat kalian yang udah main Snowblade Chronicles sebelumnya Di versi Switch ini sebenarnya ada cerita tambahan Extra story Setelah gamenya tamat Ada beberapa kejanggalan terjawab disitu Kalian harus tau nih Snowblade Chronicles itu adalah salah satu RPG terbaik Alasan dikatakan sebagai salah satu RPG terbaik Karena game ini mempunyai cerita yang mantap Dunia yang bisa dieksplore Karakter yang menarik Musik yang sangat indah Dan sekarang dalam bentuk HD Sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan game ini Kelebihannya adalah UI-nya dibagusin Dia punya fitur dual dubbing yaitu Inggris dan Jepang Jadi kalau kalian mau denger yang Inggris dan Jepang Bisa tengah bersamaan Tinggal langsung ganti aja Gak perlu balik lagi ke title screen Dan tentu saja seperti yang kita sudah bahas sebelumnya Ini adalah salah satu game JRPG terbaik Kekurangan dari game ini adalah Tutorialnya ribet banget Apalagi awal-awal disuguhin banyak tutorial Ada ratusan side quest Tapi repetitif Untuk musik aransemennya Saya merasa kalau untuk yang versi dulu Lebih bagus aransemennya Kalau kalian merasa game ini juga kekurangannya adalah Gameplaynya gak fast pace Kaku Ya karena ini juga sebenarnya Game tahun 2010an sih Jadi ya memang ini udah pasti Gak kayak game-game jaman sekarang Ya sekian pembahasan Xenoblade Chronicles kita kali ini Kalau kalian punya pengalaman menarik main game ini Komen ya di video ini Sekian Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye Bye-bye